Ini soto pake taujuknya, pake bandul, taunya itu khas, ada kecik-keciknya gimana itu, agak bisa membawakan kalau mau pengen tau-taunya segal-segalnya, kalau kan diwan soto bandul, taujuk pake lontong, lontong cak, Dan tiap hari ada musuhnya, musuhkannya, kurek, 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 dan ternyata lainnya. Dan semua kurek-kureknya banyak, banyak. Menjadi, primer soto di otak. untuk soto bangdol ini karena saya suka yang bening ya jadi ya saya merasakan kalau soto bangdol yang bening gagung itu enak gagungnya empuk besar terus segera harganya juga sangat tergantung menurut saya sampai saya moda kepada kita luar kota mampir di rest area makannya rasanya belum tentu enak harganya sudah tentu mahal mendingan keluar mendingan keluar sudah keluar tol pekalongan assalamualaikum sahabat as lamba berjumpa kembali dengan channel Trevor as lamba channel yang membahas tentang perjalanan pekerjaan wisata kuliner dan lain-lain habis solat Jumat kita langsung menuju untuk makan siang di tempatnya Pak Dul Soto Toto Bangdol Pekalongan warung Soto Bangdol ini terletak di jalan dokter Sutomo Pekalongan tepatnya kalau kita keluar dari exit tol Pekalongan itu nanti ketemu pasar Sentono Batik Nah itu nanti belok kiri ke arah kota Pekalongan tak jauh dari Simpang Pertigan itu ada warung Soto Bangdol ada telur nggak Pak telur nih langsung sama Pak Dulnya nih oh dagingnya gede-gede guys kuliner Pekalongan kalau sini keluar tol deket woy youtube ini pasti jam makan siang mas tadi ramai Oh iya biasanya kan kita pakai Pak kan biasanya pagi ini pagi ya biasanya jam 8-6-9 ya dan itu yang dipajang di dinding itu adalah foto-foto kenangan dari kalangan pejabat dan juga artis ketika mereka ada kegiatan di Pekalongan Baiklah sahabat aslamba bagi yang baru menemukan channel ini silahkan like share komen dan juga subscribe ini tadi yang agak mencemaskan pesenannya Bang Yul tenang mbak ada kan ada lah ya oke guys kita ke belakang untuk melihat fasilitas disini ada pajak yang pasti adalah ada musholah yang bisa kita gunakan untuk sholat kemudian tak kalah penting adalah adanya toilet guys ayam ayam nah ini dia yang ditunggu-tunggu kata Pak Ganjar itu kalau ingin aroma kejut-kejutnya silahkan kesini guys gimana enak enak besok sini lagi ya ini makan siapa makan berhasil pikiran dibayar nyobain yang ini pak tau tuh enak kan benih biasa benih oh kayaknya lebih gede liat iya pak iya pak iya pak iya pak guys soto tanpa kuah eh soto tanpa kuah soto tanpa kuah terus intang rasanya sters oh pimpin eh pak jul menjenengan jualan pun udah lama ini lama dari tahun 80 tahun 80 pertama kali jualan udah disini pak ini yang bikin rame resepnya apa ya pak jul resepnya ya alhamdulillah alhamdulillah hehehe ada yang penting sehat bersih gitu ya tapi yang khas disini apa pak jul tauco itu yang rame kasir soto pekalongan kan tauco tauco itu tauco tauco itu bumbu bumbu tauco gitu nah bumbu itu yang rasanya tauco oh ini tersatauco alhamdulillah pak jul saya tuh setiap ke semarang apa sering hampir sini sih oh sering hampir sini oh sering hampir sini baru kali ini pengen review pokoknya rame terus jadi alhamdulillah pak adalah alhamdulillah dulu pertama kali jualan pakai di mana di sana di dalam tetalan ayani dan ayani ya di sini sih seluruh jembatan bus esri bus esri oh iya 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 arah pos esri eh sebelum sebelum pos esri di sini ya sebelum lah itu jembatan temurun oke jembatan sini teman di kanan ini foto-foto banyak banget nih artis yang ke sini pak dul kalau sehari berapa kilo daging kalau sehari berapa kilo daging ini kamer meh datuk pintal itu mantap air sawak air sawak air sawak guys ini wawancara ada dengan pak dul ini rame banget nih apalagi kalau makan siang pak dul ya ini kalau ini ada cabang lagi pak dul ada di depan hotel harison hotel harison tasyon sini sini tasyon ya itu ada juga satu pak dul anak saya anak orang lain anak saya sendiri berarti bukanya baru dua ya di sini sama situ nah ok 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 yang istimewa itu adalah teman-temannya yang istimewa tapi enggak soal rasa untuk soto bangdul ini karena saya suka yang bening ya jadi ya saya merasakan kalau soto bangdul yang bening gagung itu enak ya dunia empuk bisa terus seger lah kalau bisa ditambah dengan sama 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 kitabnya mantap lah gitu terus harganya juga sangat tergantung menurut saya sangat tergantung daripada dan luar kota kita memberi di rest area ya kan makannya rasanya belum tentu enak harganya sudah tentu mahal mendingan keluar mendingan keluar sebentar keluar tol pekalongan pekalongan terus tapi kalau teman-teman ada yang suka tahu juga sih kira-kira keliralah tapi utamanya adalah perasaan dan harga gitu kira-kira oke siap itu siap terus yang membuat saya syukur adalah sudah ada tambahannya kawak ya saya bisa ngajak makan teman-teman kalau teman-teman saya yang di kantoran kan sudah biasa makan tempat enak gitu ya ini sesuatu bagi teman-teman saya termasuk Bang Juli nih Bang Juli kan jangan keluar kota ini keluar kota ini ya jadi sesuatu bagi saya tapi sempat bingung tadi Pak dia sempat bingung karena dia nggak makan daging nggak makan ayam ya sudah tapi ada solusinya suatu tautu ayam dan daging pesannya tangguh suatu tautu tanpa ayam dan daging ternyata ya bisa juga ternyata ya yang penting saya makan lah Bang Juli ya oke alhamdulillah kedua salah satu yang cepat mendapatkan ganti oleh Allah adalah sudah aku berupa makanan istilahnya ya kalau orang pinter ya ini ditempuh lah salah satu jalan untuk bisa mendapatkan ganti yang cepat dari Allah misalnya sudah aku berupa makanan itu barangkali itu yang sering yang saya lakukan jadi mungkin orang lain menganggap ini pemborosan mungkin tapi bagi saya ini adalah berbagi bagi saya ini sudah aku sehingga tidak ada hal yang diskhawatirkan tidak ada disini mubatir itu nggak ada tidak ada ini isop tidak ada pemborosan kita melihat dari sisi lain yaitu sudah aku sudah apa sudah aku makanan dan jajah siapa ya teman-teman yang memang tidak biasa makan disini kalau sudah biasa ya rasanya kurang bersyukur gitu itulah kira-kira ya cukup ya cukup Pak